Halo teman-teman semua, kalian sehat? Follow you TikTok kami bijak, Instagram, dan subscribe Youtubenya juga ya! Teman Disabilitas menjadi petugas upacara 17 Agustus untuk pertama kalinya, dilibatkan tepatnya di Desa Taman Ayu, Lombok Barat. Kepala Pemimpin Upacara, Muhyiddin mengatakan bahwa ia merasa terharu karena disabilitas dapat kesempatan untuk menjadi petugas upacara. Ini pertama kalinya dilibatkan oleh pemerintah, betapa senangnya mereka. Warga disabilitas lainnya ada yang bertugas juga, seperti menjadi pengerek bendera, pembaca pancasila, dan teks proklamasi. Sebelumnya ada latihan yang selalu dibimbing sampai 5 kali supaya lebih siap. Semua peserta ada juga yang lansia, sampai banyak tersedia kursi roda. Kepala Desa, Tajudin, mengatakan bahwa harus melibatkan disabilitas supaya bisa bergaul dengan masyarakat, saling berbaur dengan setara yang artinya kemerdekaan wajib dirasakan oleh semua orang. Wah, keren sekali ya, salut terhadap pemerintah Lombok yang sudah peduli dan memberikan kesempatan. Semoga kedepannya semakin banyak yang inklusif. Sekian informasi hari ini, tetap menonton ya, dan terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton ya, dan terima kasih telah menonton ya.